Oke teman-teman, segitu saja informasi dari saya mengenai komponen apa saja yang dibalikkan mesin. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa. Tidak dulu. Eh, nampak tuh, men. Kan tadi gue mau jelasin detail. Oh, gitu ya? Iya. Oke, kita lanjutkan gitu ya. Oke, kita dari awal lagi nih. Tapi ini lebih detail ya? Lebih detail. Ini radiator. Radiator tadi udah disampaikan bahwa dia fungsinya untuk meninginkan mesin. Selama mesin mobil itu muter, hidup, air yang ada di sini itu dipompa ke dalam. Bersirkulasi dia? Bersirkulasi. Jadi, dari bawah dia masuk, bersirkulasi ke atas. Air yang panas dari mesin itu lewat di atas. Oh, dia masuk ya? Di selang yang di atas. Jadi, dia ke sini. Waktu dia turun ke bawah, karena ditiup sama angin. Dan diisap sama kipas. Dan sama kipas. Dia menjadi lebih dingin untuk begitu seterusnya. Oke. Ini tabung. Tabung ini sebagai air cadangan buat radiator. Nah, banyak orang suka kalau air radiatornya kurang, dia nambahnya dari sini. Jangan. Harusnya di situ ya? Harusnya di sini. Oh gitu. Itu dalam kondisi dingin apa? Mesin nyala atau gimana? Kalau lagi panas, tunggu dulu sampai dingin. Oh. Gitu. Ini kita lihat juga tulisan ini kan? Ada full. Dia harus ada di full itu maksimal ya. Pas lagi dingin ya? Iya. Full itu maksimal. Jadi, ada full ada main. Jangan sampai main, tapi jangan juga lebih dari full. Kenapa nggak boleh lebih? Nanti dia malah nggak bisa bersirkulasi. Oh. Dari sini ke sini dan sebaliknya. Berarti kalau lagi dingin, harusnya dia posisinya di atas ya? Betul. Kalau hidup, dia mungkin turun gitu ya? Iya. Oke. Terus kalau ini bermasalah? Bocor atau apa? Kalau ini bermasalah, gejala yang langsung terasa itu overheat. Mesin panas ya? Mesin jadi panas. Temperatur akan naik? Temperatur akan naik. Indikatornya naik ya? Gitu kan. Terus gimana si radiator ini bermasalah? Sebenarnya masalahnya ada dua. Ada yang hanya kurang airnya, ada yang emang dia radiatornya bermasalah. Kalau cuma kurang airnya, berhenti dulu. Tunggu dulu sampai dingin, baru isi lagi. Isinya bukanya yang itu ya? Tetap yang ini. Bukan yang ini ya? Bukan yang ini. Oke. Kalau kebanyakan dilihat bahwa pada bukanya ini ya? Bisa. Bisa? Kalau udah habis banget. Oh. Kalau udah habis banget, buka yang ini tapi dalam keadaan mesin dingin. Karena kalau panas, Muncrat ya? Langsung muncrat. Katanya ada yang bilang harus pakai lap basah gitu. Betul. Ada yang pakai lap basah. Buka, baru dibuka ya? Bukanya juga harus pelan-pelan. Dan pastikan dingin lah ya? Dan pastikan dingin. Oke. Filter. Filter ini untuk menyaring udara masuk ke dalam mesin. Supaya dia bersih. Nah, gantilah filter secara teratur. Kenapa? Kalau dia mampet, sama kayak kita. Kalau kita nafas, hidungnya... Hidung mampet ya? Nah, bener tuh. Hidung mampet susah nafas. Betul. Ini jadi bener-bener kayak analoginya kayak kita aja. Kalau ini mampet, pembakaran jadi nggak sempurna ya? Iya. Kalau di manusia, hidung mampet, nafas jadi nggak bener. Mos-mosan. Mos-mosan. Itu jadi malah kayak boros ya? Betul. Kalau di mobil, hidung mampet, dia pembakarannya nggak sempurna, tenaganya kurang, berebet-berebet gitu. Boros bahan bakar gitu ya? Boros bahan bakar gitu. Berarti lumayan efek ya? Kadang permasalahannya sepele, cuma nggak... Ganti filter gitu. Ganti filter gitu. Atau dibersihkan gitu kan. Itu. Biasanya sih kalau servis pasti dibersihin ya? Pasti dibersihkan. Oke. Sekarang aki. Nah, ini dia nih. Aki. Aki ini kan sumber listrik buat mobil. Sekarang banyak aki yang namanya maintenance free. Maintenance free. Aki nggak pake ginian malah ya? Ya. Kalau ini masih ada airnya nih ya? Betul. Yang namanya aki maintenance free itu, meskipun ini nggak ada tutupnya buat ngisi air aki, di dalamnya tetap ada air. Cuman airnya nggak menguap, karena dia bersirkulasi di dalam. Di situ aja gitu ya? Iya, di situ aja. Nah, aki maintenance free bukan berarti dia... Bebas. Bebas perawatan, nggak. Tetap harus dicek? Tetap harus dicek. Apakah terminalnya kotor atau nggak? Karena kalau kotor, arus listriknya bisa berkurang juga. Tapi kenapa yang merah doang yang ditutupin ya? Karena dia yang plus. Karena bisa nyetur apa gimana? Kalau dia kena body atau bagian lain yang negatif, sepongselet, percikan. Ini biasanya kalau tekor, efeknya apa? Yang paling kerasa, starternya susah. Kalau pagi mau nyalain susah. Betul. Ngik, ngik, ngik. Terus klakson. Suaranya juga nggak ini ya? Nggak, nggak bunyi. Nah, aki sekarang umumnya, umurnya itu ya... Kalau dipakai normal, maksimal 2,5 tahun sampai 3 tahun deh. Umur aki itu ya? Umur aki. Harus ganti biasanya. Habis itu harus ganti. Nah, ini kayak ada tuh pembuka gini nih. Oh, iya itu. Nih. Ini buat ngisi oli mesin. Di sini. Iya, iya, iya. Ya kan? Kalau kita ganti oli, dibuang dari bawah, kita isinya dari sini. Ngeceknya dari sini. Ngeceknya dari sini. Dipstick itu. Dipstick. Kita tarik. Cabut. Nah, cara ngeceknya gimana sih? Sini biasanya ada 2 lubang. Ini tandanya F sama E nih. Iya, iya. Di ujungnya biasanya ada ya? Nah, dia tuh harus di... Selobang kedua atau full. Itu dalam kondisi panas atau dingin? Dingin. Dingin ya? Dingin. Karena kalau panas, kan olinya udah naik. Ini berarti turun ya? Iya. Tapi waktu nyala mesin jangan dibuka ya? Jangan. Muncrat ya? Nanti nggak muncrat sih. Nggak ya? Tapi uapnya balik. Akan lebih baik kalau ditutup? Lebih baik ditutup aja. Radiator, oli. Filter, aki. Filter. Minyak rem. Minyak rem. Minyak rem. Nah. Fungsinya apa sih? Fungsinya. Fungsinya minyak rem itu membantu tekanan pedal rem. Untuk mengaktifkan sepatu rem menjepit tromel atau piringan. Oke. Sebenarnya ini manipulasi nih. Manipulasi kaki kita gitu kan. Jadi lebih enteng. Jadi lebih enteng gitu. Kalau buat balap atau kecepatan tinggi buat, pokoknya buat motor sport deh. Dia justru nggak ada tuh booster kayaknya. Oh ya? Jadi dia langsung. Dengan langsung itu sebenarnya bisa lebih terasa pakem dan nggak pakemnya. Minyak rem juga harus ada di garis. Maksimal ya? Maksimal. Tulisannya max sama min. Iya. Kadang-kadang minyak rem itu berkurang kan. Itu kenapa? Terus kita isi. Ya. Sebenarnya berkurangnya minyak rem itu, itu sebetulnya cara lain untuk menunjukkan bahwa yang namanya sepatu rem itu udah tipis. Kalau dia tipis. Oh makanya dia turun ya? Dia tipis. Jadi ruang di dalam kalipernya itu kan nambah banyak. Di selangnya juga? Minyak remnya turun. Jadi di sini berkurang. Itu salah satu cara buat mengecek ketebalan kampas rem? Betul. Bisa sampai ke sini ya? Iya. Oke oke oke. Gue dapetinmu lagi teman-teman. Ini kan seek ring. Wet seek ring. Seek ring. Ini mah banyak banget ini di sini. Banyak. Isinya. Semua sistem kelistrikan lewat sini ya? Biasanya kotak seek ring. Di baliknya ada posisi seek ringnya. Jadi kita bisa cocokin gini. Posisinya yang mana. Bentuknya yang seperti apa. Gini. Sama ada seek ring cadangan. Ya. Jadi kalau ada masalah sama seek ring sebenarnya ada cadangannya di sini ya? Iya. Bisa dipakai. Jadi jangan takut teman-teman. Nah. Oke. Satu lagi. Kebetulan sekarang musim hujan. Perhatiin isinya air wiper. Ini kadang-kadang suka nyaru nih sama ini antara tabung radiator sama air wiper. Cuman buat gampang ngebedainya. Sebetulnya ini ada gambarnya nih. Ada logo wipernya ya? Ada logo wiper. Terus ini motor ABS. ABS itu kalau kita ngerem tiba-tiba. Lakukan pengereman. Lakukan pengereman tiba-tiba itu bannya nggak langsung ngunci. Biasanya kalau kita ngerem itu kan langsung kampas remnya langsung jepit. Betul. Kalau ini dia kayak kita ngocok. Jadi dia gitu-gitu. Jepit, lepas jepit, lepas jepit. Tapi cepet ya? Tapi cepet. Cepet banget. Jadi nggak ngunci ya? Jadi nggak ngunci. Ini isinya motornya. Yang buatnya menyalurkan minyaknya itu ya? Sensor ABS-nya ada di roda. Ada di roda. Itu kira-kira. Itu sama ya semua mobil ya? ABS-nya kayak gitu. Sama. Mau yang mobil mahal, mau yang murah. Mau yang mobil apa aja bentuknya kayak gini. Oh gitu ya. Dan itu rata-rata roda depan doang ya? Rata-rata roda depan doang. Karena dia akan mengendalikan mobil ya? Kalau ngeblok kan pasti akan meluncur tanpa arah gitu ya? Betul. Itu bagian yang penting ya. Penting kita ketahui di kap mesin. Nah, emang ngapain gue tau? Kan gue bukan montir. Emang. Kita bukan montir. Tapi kan kita punya mobil. Maksudnya kita nggak kenal mobil kita. Makin baik kita mengenal mobil kita, makin baik pula pasti kondisi mobilnya. Kenapa? Kita tau pasti apa yang rusak, apa yang mesti dibenerin, kapan itu harus diganti, kapan ini mesti diservis. Kayak gitu. Betul banget. Gitu kira-kira. Om. Jadi ada apa lagi nih otomain yang bisa di-share? Udah cukup ya? Saya rasa untuk kali ini cukup. Nanti bisa kita lanjut lagi ke bagian lain. Bisa dalem, bisa belakang. Bisa kolom. Gitu kan? Iya, iya. Bisa bagasi. Tapi gue thank you nih. Oh, boleh gabung. Siaplah. Jangan lupa teman-teman, subscribe channel Otoman. Dan subscribe channel Great Auto News. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di layangannya Otoman berikut. Sampai ketemu di layangannya Otoman berikut.